Assalamualaikum, yuk jualan bareng saya, Jui Seto Kita bikin onigiri lagi, setelah kemarin aku bikin nasi onigiri dengan isian ayam gurih Kali ini aku pakai isian ayam kecap tapi nasinya spesial banget Yaitu kita bikin rasanya nasi goreng, jadi ini cocok banget Nasinya rasanya nasi goreng dengan ayam kecap itu kalau disatuin itu cocok banget Dan ini kalau kalian jualan juga bikin kantin atau jualan kalian makin banyak pilihan Jadi semoga makin rame, yuk langsung aja Ini aku pakai beras sebanyak 3 gelas, kalau ditimbang itu sekitar 600 gram Dicuci bersih lalu dikasih air dengan gelas yang sama ukurannya ya Itu sebanyak 5 gelas, lalu dimasak di rice cooker seperti biasa Kalau kalian mau masaknya menggunakan dandang, tonton aja di video onigiri yang sebelumnya Di situ tutorialnya lengkap banget cara masaknya gimana supaya nasinya jadi enak Nah kalau kalian mau masaknya pakai rice cooker, ikuti cara yang disini ya Ini kita bikin isian ayamnya dulu, ini bumbunya cuma bawang putih aja Aku pakai 4 siung, digeprek lalu dicincang Untuk isiannya ini kalian bisa variasikan, misalkan kalian kepingin jualan yang pedas begitu Kalian tinggal tambahkan cabai rawit yang dicincang atau pakai cabai bubuk juga bisa Bawang putih sudah selesai, kita sisihkan dulu, kita siapin ayamnya Ini ayamnya aku pakai setengah ekor yang bagian dada, aku potong kecil-kecil dadu kayak gini Kalau kalian mau ayamnya dicincang boleh aja pakai food processor gitu juga boleh Terus ini aku pakai nori yang dijual di warung-warung deket rumah aja Ini satu pak isi dua bungkus kayak gini tuh harganya sekitar 10 ribu Ini nanti bakalan kupotong dua lagi supaya lebih ekonomis ya Nah dipotong memanjang kayak gini Ini satu bungkus, itu isinya sekitar 14 Jadi kalau dipotong dua kayak gini sekitar dapat 28 lembar nori Terus aku juga pakai bun cabai rasa nori, ini level dua sama sekali nggak pedas Jadi anak-anak pun bisa makan Ini opsional, kalau kalian mau pakai silahkan, nggak juga nggak apa-apa Nah sekarang nasinya udah mateng, begitu mateng itu langsung diaduk Lalu tambahkan bumbu nasi goreng instan kayak gini, aku pakai yang rasa ayam Dan tambahkan setengah sendok teh garam Karena kalau untuk 600 gram nasi, satu bungkus bumbu itu kurang terasa asinnya Jadi kalian perlu tambahkan garam setengah sendok teh Lalu nasinya ini dalam keadaan panas langsung diaduk terus sampai tersampur rata Dan diaduk sampai tekstur nasinya tuh jadi pulen dan lengket Nah sampai teksturnya kayak gini Lembut, pulen dan agak lengket Terus warnanya juga benar-benar merata kayak gini, ini sudah cukup Kita simpan dulu, jangan lupa ditutup rapat supaya nggak kering Lalu kita masak ayamnya, ini panaskan minyak sedikit aja Lalu tumis bawang putih sampai warnanya kecoklatan supaya aromanya wangi Setelah bawang putihnya warnanya kecoklatan kayak gini Masukin ayamnya Ini nanti kulit ayamnya juga bakalan ngeluarin minyak Jadi bakalan gurih banget Tumis sampai ayamnya setengah mateng Lalu tambahkan bumbu perasa Ada merica bubuk, satu saset Kalau pakai ukuran sendok teh bisa pakai dua sendok teh Satu sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Aduk lagi sampai ayamnya hampir mateng Nah kalau ayamnya sudah mulai berubah warna kayak gini Tambahkan kecap manis sebanyak lima sendok makan Ini apinya digedein terus kecap manisnya itu diputer di sekelilingnya gini Nanti aromanya lebih wangi dan rasanya itu lebih enak menurutku Sudah diaduk Ini air bukan saya kasih air ya Ini air dari ayamnya Dimasak sampai airnya habis Supaya nanti kalau diisikan di onigiri itu Tidak ada cairan yang merembes keluar Jadi air minyak harus benar-benar habis Kayak gini Nah kalau sudah tidak ada cairan kayak gini Ayamnya sudah mateng Rasanya juga sudah pas Dikoreksi dulu Sudah ini langsung bisa dipakai untuk isian Matikan kompor Lalu pindahkan ke wadah yang lain Atau langsung saja sak wajan-wajannya kayak gini juga tidak apa-apa Nah sekarang persiapan untuk membentuk onigirinya Ini aku pakai minyak goreng biasa Karena kalau nasi goreng dikasih minyak wijen Aku rasa kurang cocok ya Jadi aku pakai minyak goreng biasa Ambil satu sendok makan Bentuk bulat Lalu bentuk seperti mangkok Ini aku kayak gini caranya Ini caraku sendiri Supaya lebih gampang saja bulatinya nanti Lalu ambil isian ayam ini setengah sendok makan saja Nah diisikan Lalu dirapikan Kemudian ditutup lagi dengan satu sendok makan nasi Untuk satu porsi ini Bisa dapat sekitar 24-25 buah nasi onigiri Lalu dikepal-kepal dirapatkan kayak gini Kalau sudah benar-benar kokoh Isiannya di dalam dan nasinya sudah benar-benar kokoh Langsung saja dibentuk menggunakan jempol dan jari Dibentuk segitiga Kalau kalian punya cetakan lebih gampang lagi Pakai aja cetakan itu malah lebih cepat Apalagi kalau untuk jualan Kalau sudah rapi Bagian bawahnya ditempel dengan nori Atau rumput laut kering kayak gini Kalian atur aja mau ke arah mana Dah ini sudah siap Onigiri nasi gorengnya Sudah jadi nanti ini tinggal dibungkus pakai kertas Oh bukan kertas pakai plastik OPP Ukuran 9x9 Lanjut kita bungkus Onigirinya sampai selesai Onigiri ini Ini berdasarkan pengalamanku sendiri ya Dan berdasarkan aku baca-baca Dari pengalaman teman-teman yang jualan Jadi ini pasarnya itu lebih ke Anak sekolah mulai dari SD Dari SD, SMP, SMA Nah kayak gitu Kan mereka itu lagi Suka-sukanya sama makanan-makanan Ala Korea Ala Jepang Kayak gitu Nah Nasi Onigiri ini Dari pengalamanku yang dikasih lihat Atau ditawarin Mereka pada heboh Pada suka Nah kalau anak TK Anak masih kecil-kecil kayak gitu Masih belum begitu paham lah ya Untuk nasi Onigiri kayak gini Jadi kalau kalian mau jualan Pasarnya itu Mulai dari SD Sampai SMA Atau anak kuliahan Nah itu Di situ Jadi kalian jangan salah Jualan Nasi Onigiri ini Di anak paut Atau anak TK Nanti Mereka kurang begitu tertarik Atau bisa juga Kalian bikin Jualan Ala Jepang juga Atau ala Korea Yang model kayak Nasi Kimbab Nah itu Isiannya sederhana aja Nanti bakalan Insya Allah Aku bikinin tutorialnya juga Nah ini udah selesai Aduh enak banget ini Sekarang Sebagian mau Aku kasih Bonjabe nori Jadi tuang Bonjabe norinya Di wadah Lalu gulingkan Onigirinya Seperti ini Mau sebagian Di atas aja Atau semua bagian Boleh aja Sesuaikan Selera kalian Dan ini Nggak pedes sama sekali ya Jadi anak-anak Juga bisa makan Nah kayak gini Anak-anak pasti Suka banget Ini kalau Ada yang Rumput laut Rumput lautnya itu Kayaknya mereka tuh Suka banget Nggak tahu Daya tariknya itu Pokoknya Udah Ini yang Dikasih Bonjabe nori Sebelum Dibungkus Aku mau kasih Lihat Kalau ayamnya ini Masih tersisa Banyak Jadi kalau Untuk isian Onigiri itu Masih cukup Untuk sekitar 10 Onigiri Ini bisa disimpan Nanti untuk Kalian bikin lagi Nah sekarang Kita bungkus Aku pakai Plastik OPP Ukuran 9x9 Ini satu Bungkusnya tuh Murah banget Harganya sekitar Rp3.000 Kalian masukkan Lalu Dibuka perkatnya Dan ditempelkan Seperti ini Udah Ini rapi banget Rapi dan gampang Dibukanya Nah kayak gini Ini siap Dijual Di kantin sekolah Dijual ke teman kalian Untuk bekal Untuk kalian Ayo adik-adik yang Masih SMA Atau adik-adik yang Lagi kuliah Biar dapat Pemasukan Sampingan Jualan Nasi Onigiri Kayak gini Ke teman-teman kalian Atau Emak-emak Kayak saya Yang punya Anak sekolah Bisa diajarin Anaknya jualan Nasi Onigiri Kayak gini Kan ini juga Anak-anak ABG itu Pada tahu Ini nasi Apa Pasti mereka suka Nah ini dia Hasilnya Cantik banget Sekarang kita Lihat isiannya Nah kayak gini Aduh ini Enak banget Rasa nasinya Gurih Terus isiannya Itu Ayam kecap Kalian bayangin aja Nasi goreng Dengan topping Ayam kecap Itu enak banget Gimana bisa kan Bisa dong Ayo Semangat masak Semangat jualan Makasih udah nonton Kalau kalian Kepengen dibeginin Tutorial apa aja Misalkan ide jualan Atau masakan apa Tulis aja Di kolom komentar Bagian bawah Makasih udah nonton Assalamualaikum